Penggunaan proporti developer untuk mempercepat penyediaan hunian bagi korban bencana Palu diusulkan salah seorang anggota DPRD Palu, Iqbal Andi Maga, ditemui di lobi gedung DPRD. Ia menjelaskan langkah ini sangatlah mudah dan cepat, namun ia menilai tidak ada good while atau kemauan Pemkot dalam mengambil keputusan menjadi kendala. Ditegaskannya, solusi ini juga dapat mengatasi polemik HGU, pembayaran pekerja, serta dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk menentukan wilayah relokasi. Jika pemerintah menetapkan sistem perumahan dari developer, warga penyintas dapat memilih lokasi hunian yang banyak tersebar di lokasi terdekat dari wilayahnya. Lebih lanjut, politisi Golkar ini menjelaskan jika jumlah korban yang terdata di tenda pengungsian sebanyak 3 ribu, pemerintahnya perlu membeli 3 ribu unit dengan tipe 3x6 dengan kisaran harga 100 juta rupiah, dengan total dana keseluruhan sebesar 30 miliar rupiah. Menurutnya anggaran tersebut bisa diakomodir sebab ada banyak sumber dana yang dapat digunakan pemerintah seperti dana bantuan ataupun menggunakan pendapatan asli daerah. Sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yang mati. Kita perlu sebuah perumahan untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang mati ini. Salah satu sektor yang mati itu adalah sektor properti. Jadi kalau dikorelasikan ini antara pengungsi dengan sektor properti, ini kan bisa. Dengan memanfaatkan rumah-rumah para developer yang belum terisi. Pemerintah kan bisa menelangi membeli rumah-rumah tersebut dengan dana, dana kan selalu ada ya. Apalagi dana bantuan kan banyak sekali. Kalau kita hitung 3 ribu pengungsi atau 3 ribu rumah yang dibutuhkan pengungsi, berarti kan hanya membutuhkan 3 ribu unit. Kalau 3 ribu unit itu harga satuan tipe 3600 juta, makanya dibutuhkan 30 miliar. Untuk membeli rumah-rumah itu yang akan menjadi tempat tinggal baru bagi para pengungsi dibanding repot seperti sekarang. Soal persoalan tanahnya, persoalan huntara yang kemudian belum dibayar, sudah mimpi lagi di datang huntar yang makin tidak jelasin ini. Iqbal juga mengkritisi pemerintah Palu yang hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur pasca bencana seperti rekonstruksi Mal Tatura, pembangunan jembatan 4 yang dinilai tidak memiliki nilai urgensi. Tim Liputan Radar TV Palu